Kepala BPK DKI yang soroti anggaran Formula E dan pemborosan dipindah ke Aceh Serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan DKI Jakarta di gelar hari ini Kepala Perwakilan BPK DKI yang sebelumnya di jabat Paemut Aryo Wibowo digantikan oleh Dede Sukarjo Saya berharap Pak Dede Sukarjo yang membawai pemeriksaan keuangan agama Dapat melanjutkan ke pemimpinan saudara Paemut sebagai Kepala Perwakilan BPK DKI sebelumnya Demikian kata anggota 5 BPK Baharullah Akbar dalam sambutannya di gedung BPK DKI Dede sebelumnya menjabat sebagai Kepala Auditorial 5 BPK Sementara Paemut Aryo Wibowo menduduki posisi Kepala Perwakilan BPK DKI sejak 2020 Kini Paemut pindah tugas menjadi Kepala BPK Perwakilan Aceh Keduanya dilantik pada Selasa 14 September 2021 Menurut Baharullah posisi Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta Ataupun Aceh sama-sama kelas A Jadi masalah tempat bukan menjadi tambatan demikian kata dia Baharullah mengingatkan agar keduanya tetap menjalankan tugas dengan mengacu Kepada nilai-nilai dasar keorganisasian BPK Nilai dasar itu antara lain independensi, integritas, dan profesionalitas Saat Paemut menjabat BPK DKI menyeroti sejumlah laporan keuangan DKI 2019 dan 2020 Salah satu yang rami di publik adalah soal laporan keuangan DKI Jakarta 2019 atas anggaran Formula E BPK DKI menyeroti studi kelayaan atau feasibility study PT Jakarta Property Do atau Jekpro Soal komposisi keuntungan penjelenggaraan Formula E di Ibu Kota selama 2020-2004 BPK juga menilai negosisi Jekpro soal status kerjasama dan pendanaan Formula E belum maksimal Lalu belum ada kejelasan mengenai pembagian pendanaan yang dapat membebani APB di DKI BPK menyebut pendanaan dari pihak ketiga dapat menjadi alternatif Hasil odot BPK DKI pelaporan keuangan DKI Jakarta 2020 juga menyeroti pemborosan pembelian rapi tes dan masker N95 oleh Dinas Kesehatan DKI BPK DKI juga menemukan pemerintah DKI kelebihan bayar gaji PNS yang sudah pensiun dan meninggal Termasuk menyalurkan dana kartu Jakarta Pinter Plus yang masih terus dilakukan kepada siswa yang sudah lulus sekolah Sementara Wakil Gumlu DKI Jakarta Ahmad Rizia Patria berharap Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta yang baru Dede Soekarjo Bisa melanjutkan kerjasama dengan Pemprov DKI yang selama ini sudah terjalin baik Sinergi yang baik dengan Pemprov DKI Jakarta menurutnya terutama mengenai akuntabilitas keuangan Dede Dilantik menggantikan Pemot Arya Wibowo pelantikan di hilat di Balai Kota DKI Jakarta Terus melanjutkan kerjasama selama ini yang sudah baik Demikian Kak Rizia Patria Apalagi menurutnya selama ini Pemprov DKI Jakarta bisa disebut berprestasi Karena 4 tahun berturut-turut mengandungi berdekat wajar tanpa pengecualian Rizia juga yakin pergantian ini tidak terkait dengan anggaran Formula E di Dagi Jakarta yang menjadi polemik Diketahui Pemut saat masih menjadi Kepala PBK DKI sempat menjeroti anggaran Formula E Tidak ada hubungannya dengan rekomendasi PBK terkait hal ini demikian kata Rizia Patria Sebelumnya PBK DKI Kepemimpinan Pemut Arya Wibowo Sempat memaparkan anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk menghilat Dan menjadi tuan rumah ajang Formula E Berhasilkan audit PBK Tercata Gubernur Anies Basvidan telah melakukan pembayaran kepada FAO Selaku promoter dan pemenang lisensi Formula E 53 juta boros terleng atau setara 983,31 miliar rupiah pada tahun 2019 sampai 2020 Demikian kabar hari ini terima kasih Terima kasih telah menonton Bersih, jujur dan meragak Berbuat demi masa depan kami Sosok pemimpin tegas pemberani Kamu tidak tergantikan Terbukti baktimu untuk negara Indonesia 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 Timur bersara Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa Jangan bergerak Jangan bergerak Jangan bergerak Rakyat mendukungmu Jangan bergerak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.